Dan kali ini, bukan unboxing mainan, kita bakalan unboxing Raditya Dika. Oke. Balik dibuka bang? Oke, selamat datang di video gue yang lainnya. Kali ini gue bersama... Raditya Dika. Ini sepuh di Youtube nih. Sepuh? Oh iya, itu kata lain dari tua. Kemarin itu gue lagi di backstage, terus ada Youtuber gitu, makeup artis. Terus dia ngeliat gue gitu kan, terus gue ngobrol sama dia. Gue bilang, kamu ke Youtube juga ya? Terus dia bilang, iya gitu. Wah kak, aku tuh suka banget lo nonton kakak. Dia bilang. Makanya ngomong ke lu? Iya. Dari malam Minggu Miko waktu aku kelas 3 SD. Anjir. Makasih ya. Sekarang udah kerja. Makasih ya dari kamu kelas 3 SD. Sekarang udah kerja. Ternyata dia udah 20 tahun kan. Oh iya. Masa selama itu sih? Iya, dia selama itu. Eh, malam Minggu itu 10 tahun yang lalu ya? Iya bener. Gue SMP sih itu. 10 tahun. Dia umurnya 19. Eh, gak SMA deh kayaknya gue. Iya, iya, iya. 10 tahun lah. Belum banget Bang, emang. Malam Minggu gila sih. Jadi terima kasih Bang Radit sudah mengundang gue disini. Siap, siap, siap. Dan kali ini bukan unboxing mainan. Kita bakalan unboxing Radit Edika. Oke. Boleh dibuka Bang? Nggak, jadi kita unboxing isi kepalanya Bang Radit nih. Gue tuh salah satu pendengar lo kalau lo ngomongin soal keuangan. Oh gitu? Iya. Yang di Youtube, yang di Spotify. Yang di Youtube dari tahun 2018. 2018 gue ingetnya. Oke. Kenapa lo tertarik? Karena waktu itu gue sempat ikutan abandone. Terus gue dapet uang kan. Terus gue bingung. Ini uang mau kemana gitu. Terus salah satu konten yang gue tonton konten lo juga waktu itu. Oh, karena lo bingung uangnya mau diapain? Karena gue bingung uangnya mau diapain. Tapi lo keren juga ya? Maksudnya lo dapet duit dan lo langsung mikir, ini gue harus cari cara yang bener nih buat disimpan atau diapainnya gitu kan? Iya, karena waktu itu gak pernah megang segitu gitu. Karena kan biasanya orang kalau dapet uang banyak malah napsunya dia dipakai. Tapi lo enggak ya? Kebetulan gue emang anak rumahan juga jadi kayak bingung juga gue mau kemana gitu. Bahkan gue juga ini bang, gue nyiapin dana buat yang lain-lain. Serius? Dana berat udah terkumpul? Sudah terkumpul. Oke. Apa? Sekarang lagi pensiun, dana nikah? Pensiun, dana nikah sampai dana pendidikan. Pendidikan anak? Pendidikan anak. Iya, keren banget. Ini lo persis banget kayak gue. Karena gue nonton lo. Persis banget. Karena gue nonton lo. Dan menurut gue semua penjelasannya masuk akal. Nah, kali ini gue pengen denger penjelasan Bang Radit seputar koleksi. Karena yang nonton gue kebetulan ada kolektor mainan juga. Oh iya banyak. Review mainan juga kan. Jadi ini adalah tips-tips buat para kolektor. Ini adalah 5 pertanyaan. Kayaknya channel lo ya? 5 pertanyaan sulit. Gak apa-apa, 5 pertanyaan. Ini adalah 5 pertanyaan soal koleksi. Yang pertama, buat Bang Radit. Apa sih yang menyenangkan dari koleksi sesuatu? Bang, lo kan koleksi jam banyak banget. Nah, menurut lo tuh benefitnya apa? Karena banyak yang nanya sama gue kayak, Bang, lo kan udah gede. Lo ngapain sih koleksi mainan? Kalau buat Bang Radit gimana? Hidup itu kan singkat ya? Hidup itu singkat. Itu yang pertama. Ini omongan orang tua banget ya? Iya, anjir. Udah langsung tua gitu. Sementara yang nonton, pasti 3 SD. Langsung tua gitu hidup ini singkat. Depannya aja gitu. Jadi kan kita memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk happy kan? Iya kan? Tapi kan ada kesimbangan antara gimana kita mikirin kita di masa depan sama apa kebagian kita sekarang. Nah, salah satunya yang bikin kita happy adalah hobi kan? Hobi bener banget. Apalagi anak rumahan. Apalagi anak rumahan. Iya dong. Kalau udah di rumah nggak punya hobi, bingung lo. Iya, makanya. Nah, hobi gue tuh dua sebenernya. Yang satu itu main game. Main game. Main game PC ya. Main game PC. Yang satu lagi adalah koleksi jam. Koleksi jam. Kenapa? Karena jam tangan itu gue bisa lihat sejarahnya. Terus dia kan manual ya. Jadi kan ada sistem di belakangnya. Yang nggak perlu pakai baterai. Nggak perlu pakai baterai kan. Jadi gimana mereka bisa membuat sebuah apa ya. Sebuah benda yang bisa secara waktu itu presisi. Tapi nggak ada komputer di dalamnya. Jadi kayak hidup sama lu nggak sih jamnya? Iya. Karena itu bergerak ini kan. Sesuai gerakan kita juga. Jadi kalau kita bergerak. Bisa, bisa. Apalagi kalau jam yang manual winding. Yang harus tiap hari di crack. Crack, crack, crack. Jadi kayak punya koneksi sama jamnya. Gue pelajarin lah tuh sejarah-sejarah jam. Gue sempet. Sebenernya nih yang banyak orang nggak tahu. Gue sempet bisnis jual-beli jam juga. Oh sempet ternyata. Iya, gue sempet partneran sama Adel-Adel orang gitu. Jual-beli. Cuma ketika sekarang kan harganya udah tinggi banget ya. Tinggi banget. Buat ngebodalinnya juga berat ya. Gue tuh sempet ke toko jam ya. Salah satu mall di Indonesia. Gue nanya doang. Ini berapa harganya? Segini mas. Keluar lagi gue. Gue kaget banget denger harga-harga jam. Yang lo suka bahas juga sih. Iya, iya. Kayak Rolex aja sekarang. Ya minimal 100. Low entry-nya ya. Itu harga retail. Retail udah nggak dapet sekarang. Udah nggak dapet. Pasti minimal udah mungkin 200 jutaan. Iya, iya. Emang-emang segitu ya. Tapi kan kalau dari sisi ekonomi ya. Kita bisa mikir bahwa ini jam akan gue pake seumur hidup. Jadi cost per use-nya itu. Sampai nanti itu kita bisa bagi per berapa tahun kan. Iya. Jadi seharinya tuh cuma berapa perak lah. Katakanlah gitu. Apalagi kalau lo wariskan, lo turunkan, dan lain-lain. Nah tapi itu dari sisi soal duitnya. Tapi dari sisi kebahagiaannya. Gue seneng aja yang punya ngulik sesuatu yang menurut gue tuh menarik gitu. Ada mekanik dulu. Emang kayak mainan-mainan ini kan. Yang mainan-mainan gue. Bisa gerak, bisa apa. Nah jam kan juga gitu kok mekanismenya bisa bikin jadi seperti itu. Ditambah lagi, kalau gue dulu, jam itu gue koleksi sebagai pencapaian gue, achievement gue. Waktu single, film single itu tembus 1 juta penonton, gue beli tuh. Beli jam. Supaya kalau gue lihat, gue inget pencapaian gue. Ada nilai historisnya. Ada nilai historisnya. Ada lagi kalau misalnya film gue yang lain tembus 1 juta, gue beli lagi. Nanti pas udah nikah, beli lagi. Sampai pada suatu waktu, gue ngerasa kok gue punya begitu banyak jam. Sementara tangan gue cuma satu yang siri. Banyak banget. Dan akhirnya nggak banyak yang ngekepake. Jadi kan sayang. Jadi saat itu gue mulai baca-baca soal minimalisme juga ya. Dimana lebih sedikit barang dengan nilai yang lebih tinggi itu akan membuat kita tuh lebih happy sebenernya. Akhirnya gue jual, gue beliin 1 jam. Oke. 1 jam doang nih. Oke. Nah, begitu pandemi, ini jam nggak pernah gue pake lagi. Karena gue kan keluar rumah. Keluar rumah kan? Nggak keluar rumah karena pandemi. Karena pandemi. Jam nggak pernah dipake lagi terus gue ngeliat. Kasian banget ini jam gue yang punya. Karena dia nggak kemana-mana. Dia nggak punya cerita nih jam nih. Pemiliknya nggak pake. Pemiliknya nggak pake. Dia cuma di rumah doang. Tidak melakukan fungsi sebagaimana pastinya. Iya. Akhirnya gue jual. Jadi lu. Jadi gue nggak punya jam mekanik sama sekali sekarang. Sekarang sama sekali nggak punya. Sama sekali. Kecuali hadiah dari adik gue yang udah bertahun-tahun yang lalu yang masih gue simpan. Tapi untuk yang gue beli, gue koleksi. Udah tidak ada sama sekali. Karena itu jam terakhir gue. Gue jual. Gue bilang. Sama jamnya bahwa sekarang lu bebas sama siapa. Sekarang kamu berhak memiliki pemilik yang lebih memakai kamu. Iya. Karena jadi punya story kan. Iya. Bener. Iya. Akhirnya jadi gue udah nggak punya koleksi. Tapi tadi kalau pertanyaan lu. Arti koleksi buat gue. Ya itu. Gue seneng. Karena gue hobi juga. Gue suka ngulik di dalamnya. Cuman. Iya. Satu hal lain. Akhirnya gue jadi nggak punya koleksi lagi. Dan karena lu anak rumahan juga dan kita juga butuh hobi. Iya. Dan akhirnya hobi gue kan cuma main game. Iya. Betul. Oke. Ini sebenarnya banyak pengen gue ini nih. Apa ya. Pengen gue bahas lagi. Cuma ada di pertanyaan selanjutnya. Ayo. Ayo. Yang kedua bang. Kalau lu koleksi sesuatu tuh gimana prinsip keuangannya. Kan ada orang yang mau beli sesuatu harus 10 kali lipat tabungannya. Iya. Kalau lu tuh kayak gimana? Kalau gue yang pertama itu yang pasti harus mampu. Harus mampu. Apa sih artinya mampu? Iya. Artinya mampu adalah kalau kita beli sesuatu tuh nggak ngutang. Itu paling basic lah. Bener. Kan banyak banget orang yang demi kelihatan keren malah jadi ngutang. Bener. Jadi yang penting itu adalah kita mampu itu yang satu. Yang kedua adalah budget orang beda-beda nih. Oke. Karena ada yang bilang 50, 30, 20. 20-nya buat napsunya, keinginannya. 50 buat apa namanya. Buat yang pasti-pasti dalam artian untuk hidup. 30 buat yang lain gitu misalnya. Buat keinginan-keinginan gitu. Ada yang kebalik juga. Yang 20-nya buat investasi. 30-nya buat keinginan gitu. Itu mah bebas ya. Terserah orang ya. Nah kalau gue budgetnya yang penting gue ada yang gue misalnya dalam setahun ini gue dapet proyek apa. Ya udahlah apalagi 2%, 3% gue sisihin buat beli game segala macem. Yang penting ada budgetnya. Oke. Apa lu ada ini bang? Post keuangan sendiri buat nabung, buat beli, misalnya buat beli jam gitu? Sekarang sih nggak serijit itu. Kalau dulu iya. Kalau dulu iya? Dulu iya. Gue sisihkan sebagian iya. Tapi kalau sekarang nggak serijit itu. Nah lucunya lagi, jam tangan gue itu, karena pasar jam tangan lagi naik banget ya, itu gue jual tuh semuanya untung. Semuanya untung. Berarti nggak ada yang di bawah harga beli? Nggak ada yang di bawah harga beli. Yang kemarin aja jam gue yang gue jual itu, gue bisa untung sekitar berapa? Mungkin 200-300 juta. Satu biji. Satu biji? Satu biji. Gila. Gila loh bang. Mainan nggak ada yang kayak gitu, mainan dengan koleksi mainan dah. Tapi kan gue emang nggak mikir akan untung. Iya, iya. Gue emang suka, kebetulan semua orang pada beli jam tangan pas pandemi itu, sampai sekarang. Kenapa ya? Jadi demand tinggi. Berserah kan orang pada di rumah bang, kenapa orang pada? Teorinya banyak sih, ada yang bilang kayak di luar tuh kan lagi ada quantitative easing ya, jadi uang tuh banyak yang keluar gitu, dibeliin aset-aset, kayak gitu-gitu. Banyak lah teorinya, cuman intinya adalah barang mewah tuh lagi tinggi. Barang mewah lagi tinggi. Situasi lagi gini ya. Lagi gini, barang mewah pada disita. Wadaw. 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 Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Iya. Ini nih kayaknya berhubungan sama minimalism yang lu sering bahas. Oke, oke. Kan koleksi biasanya nggak semuanya sering dipakai. Apakah itu yang jadi salah satu alasan kenapa lu menjual semua koleksi jam? Kayaknya kalau tadi udah dijawab, Pak. Bener. Terjawab ya? Bener, karena kalau gue, kalau udah 30 hari atau 2 bulan itu nggak dipakai, itu gue... Beter dijual aja? Lepasin aja. Dan ini nggak melulu soal jam berarti ke lo? Nggak, nggak melulu soal jam. Gitar gue, gue dulu kan main band, apa segala macem. Itu gue punya Gibson, itu juga gue jual karena udah lama banget nggak gue pake. Terus orang-orang bilang, kalau kayak gitu kalau kangen gimana? Makanya semua barang yang gue jual itu gue foto dulu. Oh, jadi kalau kangen tinggal lihat fotonya aja? Biarin dia bahagia dengan... Tapi kan ada yang membela, Bang. Kan nggak bisa dipegang fisiknya kalau di foto. Nggak apa-apa. Kalau misalnya ada yang lebih suka megang, ya nggak usah dijual. Kalau gue kan emang nggak apa-apa. Kalau lo bodo amat ya? Kalau kan gue bodo amat. Karena minimalisme itu yang komponen paling penting adalah nilai buat kita. Value buat kita. Jadi bukan berarti aduh sedikit barang. Bukan berarti nggak boleh punya barang mahal. Tapi kita tahu bahwa yang kita punya itu tidak berlebihan. Menurut kita. Jadi kalau lo punya koleksi mainan sampai 100, dan semuanya membawa kebahagiaan buat lo, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa aja. Tapi kalau buat orang lain kayaknya nggak mendatangkan apa-apa buat gue, ya udah nggak usah. Jadi emang bener-bener individualistik banget. Karena kan banyak yang bilang, kalau minimalis seharusnya rumahnya segede garasi dong. Ya kan? Anjir. Ya nggak gitu juga kayaknya ya. Bukan gitu kan? Maksudnya kan semuanya itu harus punya fungsi gitu. Makanya lo kalau nonton video gue ya, kalau gue lagi main ke rumah orang, kan gue lagi sering tuh liat-liat rumah orang, liat kosan orang. Itu yang gue tanya biasanya pertanyaannya, ini sering dipakai apa nggak? Karena otomatis di pala gue ini ada fungsinya nggak sih? Iya, iya, iya. Oke, oke. Jadi menarik banget sih kalau bahas minimalisme. Soalnya gue juga sebagai kolektor mainan, gue nggak terlalu banyak mengoleksi mainan yang gue pajang banget gitu. Abis itu lo kasih-kasih atau? Ada yang gue kasih, ada juga yang gue jual. Oke. Tapi nggak kayak lu sih untung 200 juta, 300 juta. Kita justru ya udah jual murah aja gitu biasanya. Karena kan semua kan tergantung demand kan? Tergantung demand. Kalau emang supply-nya ada ya pasti nggak akan naik harganya. Bener sih. Iya. Kalau mainan emang tersier banget sih. Kayak yaudah lah. Tapi kan Optimus Prime lo? 20 juta. Itu nggak bakal gue jual sih kayaknya sih. Tapi harganya naik kan? Harganya naik. Abis gue review nggak tau kenapa harganya naik. Iya, karena demand-nya itu kan. Itu dia. Kita masuk ke pertanyaan keempat. Ini untuk kolektor yang pensiun biasanya. Kan ada waktunya buat kita pensiun sebagai kolektor dan menjual semua koleksinya. Nah, kayak lo bang. Apakah lo bener-bener happy menjual semua barang lo? Ini konteksnya jam ya? Iya, apakah setelah lo menjual semua jam lo? Kan lo tadi bilang lo udah nggak punya koleksi jam lalu. Apa lo bener-bener happy dari situ? Kan dulu kan soalnya lo beli itu kan pasti happy juga dulu. Nanti ngejual lagi tuh maksudnya. Iya, happy karena dapet untung. Iya, iya sih. Gue kalau untung 200 juta gue nggak mempertanyakan itu deh kayaknya. Orang, ya kalau untung ya happy. Cuma-cuma nggak, di luar itu adalah gue kadang masih suka kangen sih. Cuma kan ada fotonya. Anjir. Jadi gue tinggal liat fotonya aja gitu. Masa lo foto semua jam lo bang? Iya, foto barang-barang yang mungkin gue akan kangenin itu gue fotoin. Iya, apa bedanya nih? Ntar ada yang membela, apa bedanya bang kalau gue liat foto dari Google gitu? Ya beda, kan ada goresan-goresan kita. Iya sih. Kita pernah mentok meja di mana. Anjir. Nah tapi, gue tuh jadi mikir. Bahwa emang ternyata gue kemana-mana juga nggak terlalu butuh jam kan. Setelah gue jual semua jam gue, ya emang kayaknya gue nggak butuh. Tapi masih ada rasa kangen juga untuk, ah pengen punya ah gitu. Sampai akhirnya, ini gue ceritain tempat lo nih. Sampai akhirnya gue beli jam lagi. Lu baru beli jam lagi? Gue baru beli jam lagi. Karena gue ngeliat reviewnya itu lucu. Oke. Jadi bukan karena dia bisa di koleksi atau malah apa segala macam, jamnya tuh ini, jam pink. Ya Allah, jamnya lucu banget. Eh, G-Shock warna pink. G-Shock warna pink. Ini harganya berapa bang? 1,4, 1, dia segituan lah, 1,an. Harga sih 1,9. Cuman gue beli di topet, 1,9 juta. Oh, juta. Bang, gue kaget. Setelah jam lu kan ratus-ratusan juta. Iya, betul. 1,9 juta. Gue kira 1,9 juta. Harga sih 1,9 juta. 1,9 juta. Lu kadang ngeliat Richard Mill ya? Richard Mill itu kan, dia karet tapi miliaran. Iya, bener banget. Mungkin karena rumit kali ya kalau Richard Mill ya? Wah, itu panjang sih ceritanya. Ada yang bilang karena emang dia scarcity-nya tinggi, maksudnya langka gitu. Itu rumah berjalan sih gue nyebutnya kalau. Gue pernah bantuin jual Richard Mill punya temen gue, itu laku di 1,4, 1,5. 1,4, 1,5. M ya? Bukan juta dong. Itu laku tuh gue bantuin jual kan waktu itu. Jam yang sama, harganya sekarang gue lihat, itu 6,4. Iya. Kan gue bilang apa, rumah berjalan itu. 6,4 miliar. Gila, lu bawa rumah ditahan. Gue capture harganya, gue kasih ke temen gue. Kalau kita sabar, kalau aja kita sabar, nunggu 3 tahun aja. Iya, iya. Nunggu 3 tahun ya? Nggak ada yang tahu sih bang 3 tahun ya. Masa naik ke 5 miliar? Gila sih tapi kalau naik ke 5 miliar. Dan itu bukan harga baru? Itu nggak, itu harga retail. Sorry, itu harga aftermarket-nya. Anjir. Retail-nya emang nggak segitu. Retail-nya berapa ya? Retail-nya cuma di bawah 1 M-an. Nggak cuman sih, cuman ya. Maksudnya harganya segitu. Gila loh, 6 M. Dan lucunya adalah, yang punya jam ini, si Richard Mill ini, itu masih sibuk party aja. Udah masih hidup orangnya. Sementara kalau patek, segala kan. Udah pada meninggal ya? Iya, yang dulu-dulunya itu watchmaker-nya kan udah pada nggak ada diterusin sama keluarganya. Kenapa bisa kayak gitu bang? Ya scarcity-nya tadi. Orang merasa bahwa... Masa nggak? Gue bingung loh. Emang masa demand-nya sebanyak itu? Ini bukan orang pokok gitu? Iya, ininya juga sih, teknologinya juga sih. Teknologinya. Kan lo kalau liat, petenes-petenes tuh suka dikasih Richard Mill, dia bisa pakai kan main tenis. Dan itu nggak rusak kan? Iya, iya, iya. Karena jam mekanik lain, lo gini-giniin, ya pasti chaos kan? Chaos. Tapi ini gue suka, gue suka banget. Ini jamnya warna pink. Karena gue emang suka warna pink kalau gue. Jadi gue beli aja jam yang pink. Karena kemarin tuh lagi lewat di Youtube, gue beli. Nah, sekarang jadinya ini rebutan sama anak gue, Alia. Anjir. Karena gue pernah lagi kepamit. Pamit mau kerja, gue bilang, papa kerja dulu ya, kak. Gitu, kayak mau pergi. Terus Alia ngeliat jam gue. Itu jam kakak, dia bilang. Nggak, ini jam papa. Rebutan. Nggak, ini jam pink, jam pink kakak. Kakak mau, kakak gitu. Yaudah, papa pinjam dulu buat kerja. Nggak mau, ini jam kakak. Yaudah, papa pinjam jam kakak ya. Nanti malam dikasih. Udah, gue kerja. Ini persis kemarin nih. Persis kemarin gue pulang, mau tidur, si Alia nagi. Jam kakak mana, gitu. Oh, jam papa enggak, jam kakak. Akhirnya dia tidur, gue pakein jam. Oh, gitu. Ya ampun. Sekarang gue pake lagi. Nah, ini apa lu juga dari jam ini? Kenapa lu memutuskan buat beli ini? Selain warna pink tadi? Pertama, udah ya, udah pasti dari warnanya. Yang kedua, emang agak kangen pake jam aja sih. Oh, iya, agak kangen pake jam. Kayak kan sekarang udah mulai keluar gue. Iya, lu udah mulai gak parnuan lagi? Iya, karena COVID kan udah mulai turun. Gue mulai pede keluar. Nah, kalau keluar kan, ya kadang-kadang kalau buka handphone kan agak ribet ya. Jadi, gue kebiasaan ngeliat jam berapa ya. Cuman kalau gue beli yang mahal-mahal lagi, kayak nanti kayak dulu lagi gak dipake, gak dipake, kan. Nah, udahlah gue beli aja yang karet-karet. Iya sih. Jadi, gak menurut lu soal harga jamnya buat lu, Bang? Sama sekali enggak. Karena persis si penjual jam ini, yang temen gue itu juga nanya. Lu gak takut lu jual jam lu dikira BU, gitu. Terus, gue mikir, gue sama sekali gak mikir soal itu sih. Ngerti gak sih maksud gue? Gue gak mikir orang ngeliat gue pake jam apa. Gue gak mikir kalau gue jual jam nanti orang ngomonginnya apa. Gue sama sekali gak mikir. Karena emang gue suka aja. Semua orang punya preferensi jualnya masing-masing. Jual atau belinya masing-masing, gitu. Emang gitu aja. Kayak gitu. Gue kira lu bakal beli yang mahal lagi, Bang. Enggak, tadi pas gue kasih liat lu kayak ini berapa nih, gitu ya? Iya, ini 1,9 apaan nih. Biasanya ratusan juta. Enggak. Jadi tuh. Ini lucu-lucu banget. Lucu sih. Sampai rebutan sama anaknya gimana gak lucu. Ini pertanyaan terakhir buat Bang Raditya Dika. Iya. Setuju gak kalau koleksi sama dengan investasi? Nah, ini menarik banget nih. Ini menarik nih. Beberapa ada yang lu ceritain dan harganya naik kan. Bahkan sampai 6M kayak tadi. Itu menurut lu bisa gak sih sebuah barang koleksi itu jadi investasi? Oke. Nah, ini preferensi gue ya. Nah, orang boleh beda-beda ya. Preferensi gue adalah, gue tuh hanya mengkategorikan sesuatu investasi. Itu kalau apa yang gue taruh uang di tempatnya ini, di produknya ini, itu menghasilkan income lagi. Contoh, misalnya kalau gue beli saham, ya perusahaannya itu kan ngasilin income kan. Maksudnya ada aliran uangnya kan. Jadi, itu investasi buat gue. Karena aset yang gue beli, itu ada aliran uangnya gitu. Oke. Lalu, apalagi misalnya reksadana gitu. Misalnya kumpulan obligasi, ya itu kan jelas. Untuk kita kasih, kita beli surat utangnya ya dipakai buat dia untuk bekerja dan lain-lain gitu. Nah, kalau mainan, kalau jam, kalau buat gue, gue susah ngeliat. Ini aliran uangnya tuh di mana gitu. Sehingga, kalau gue lebih senangnya ngomongnya apa ya. Kalau gue lebih ke spekulasi gue. Kayak, misalnya gue beli berharap, kalau ini booming nih pasti naik gitu. Jadi, gue misahinnya itu aja. Jadi, gue nggak pernah bilang bahwa gue investasi jam. Nggak. Kalau misalnya gue beli jam berharap naik, yaudah gue spekulasi aja lah gitu. Mungkin suatu saat naik. Tapi, banyak juga teman-teman mungkin kayak lu beberapa kenal banyak korektor yang bilang bahwa ini gue beli mainan. Apalagi kalau izin ke istri ya. Ini gue beli mainan, beli sepeda. Karena investasi ini gitu. Ya, terserah aja. Ini deh, buat ini aja. Buat alibia aja kalau kayak gitu. Ya, maksudnya kalaupun ada orang yang beli jam buat investasi, ya itu juga nggak salah juga. Karena mungkin buat dia, investasi itu adalah selama dia harganya akan naik, dia pikir tuh yaudah ini investasi. Ya, terserah aja. Nggak apa-apa. Orang kan boleh punya kategori beda-beda ya. Tapi, kalau gue pribadi ketika gue bilang gue investasi, ini ada ininya nggak ya? Ada aliran income-nya nggak ya? Berarti kalau buat lo, sebuah barang koleksi itu spekulasi aja karena kita nggak pernah tahu kapan dia naik, kapan dia turun gitu ya? Oke, justru kalau buat gue, barang koleksi gue itu bukan investasi atau bukan spekulasi. Tapi, gue emang suka. Oh, emang suka aja. Udah sesederhana itu aja. Sesederhana itu. Kalau tiba-tiba harganya naik, yaudah syukur kayak kemarin. Kayak kemarin. Kayak kemarin. Nah, tapi ada juga teman-teman gue yang bilang bahwa gue investasinya maunya di Rolex, dia bilang. Karena harganya pasti naik. Yaudah, terserah aja kalau emang dia mengkategorikan itu sebagai sebuah investasi. Yaudah bagus, silakan aja. Tapi kalau gue pribadi, investasi gue tuh hanya di yang ada income, ada aliran uang. Berarti lo kemarin jual jam, lo nggak lihat market dulu nih? Ini lagi naik atau nggak gitu? Gue nanya dulu sih. Karena kan gue harus mastiin jualnya kemana nggak. Jadi, gue nanya beberapa tempat. Dan ya emang harganya naiknya segitu. Atau ada komunitasnya nggak sih kalau jam-jam kayak gini? Jadi, lo kalau kolektor mainan tuh biasanya kita ada grupnya. Jadi, kalau misalnya lo mau jual mainan Toy Story, lemparnya ke grup Toy Story. Nah, kalau grup resminya sih gue nggak tahu ada apa nggak ya. Bukan resmi juga sih kalau yang Toy Story itu nggak. Persatuan Toy Story selanjutnya. PS. PTIS apa itu ya? PTSI ya? Enggak sih. Jadi, emang sesama penggemar jam tuh biasanya emang saling kenal aja gitu. Jadi, ngejualnya pun enak karena udah ada tempatnya, udah ada ekosistemnya. Iya, apalagi teman gue juga banyak pedagang sih. Oke. Gitu. Ya udah, paling gitu aja unboxing dan juga nggak review sih ya. Kita ngobrol-ngobrol soal perspektif menjadi kolektor dari Bang Radit tadi, Kak. Siap. Terima kasih banyak Bang Radit. Oke, terima kasih ya semua ya. Sukses channelnya juga. Terima kasih Bang Radit. Bye semuanya. Tadi kan 6M Bang. Sekarang berapa? Iya, itu kan tadi 6M ya. Sekarang harganya 7,1. Hah? Gila, wey. Demi apa itu? Anjrit. Ini rumah di Kemang berjalan. Gue nggak punya, by the way. Gue nggak punya ya. Gue cuma ngasih apa-apa. Iya, iya, iya. Iya, 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 iya. selamat menikmati